Intro Inilah Daniel yang merupakan tersangka residivis Curanmor yang harus diberikan perawatan medis setelah tim Jatan Ras Res Krimpol Res Asang terpaksa memberikan tindakan tegas terukur terhadap dirinya. Petugas Jatan Ras Polres Asang berhasil meringkus Daniel di jalan Sisinga Mangaraja, Kisaran Asang. Namun saat akan ditangkap, pelaku berusaha melukai petugas dengan sebuah gunting. Petugas pun langsung memberikan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Setelah mendapatkan perawatan medis, pelaku kemudian langsung dibawa kema Polres Asang beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor, tabung gas LPG, serta satu buah gunting. Selanjutnya pelaku akan ditahan lima Polres Asang untuk kemudian menjalani proses pemeriksaan. Bungkar rumah 363 ya, yang diambil ranmor dan tabung gas. Ini kejadiannya hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 jam 6.30, jadi pagi hari. Itu kejadiannya di jalan Cokro Aminoto nomor 175B, Kisaran Baru, Desa Keluarga Kisaran Baru, Kisaran Barat. Jadi tersangka atas nama Daniel Simarmata Lesniel. Umur 26 tahun, agama Kristen, alamat Jalan Seitanjung, Keluarga Sendang Sari, Kisaran Barat. Jadi BB yang kami cita hari ini lengkap sesuai dengan yang diambil. Kejadian sesuai dengan kejadian, yaitu ranmor dan tabung gas. Untuk rekan-rekan ketahui, jadi dia setiap melakukan kegiatan tetap membawa alat ini. Jadi gunting yang diasa yang seolah-olah kayak pisau lah. Jadi ini digunakan dan digunakan setiap kegiatan, melakukan kegiatan pencuriannya. Dan itu diselipkan di pinggangnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane, Triberata TV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax